Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok Bagaimana kabur ya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya membuat sebuah teks melingkar Menggunakan aplikasi Corel Draw Oke sobat, gak usah berlama-lama lagi Mari kita simak videonya bersama-sama Oke sobat, disini untuk langkah awalnya Saya akan membuatkan sebuah contoh desainnya terlebih dahulu sob ya Disini saya akan membuatkan sebuah lingkaran ya Biasanya kan kalau teks melingkar itu identik dengan logo yang bulat sob ya Oke, jadi disini saya akan memberikan sebuah contoh saja ya Untuk membuatkan sebuah desainnya terlebih dahulu Oke Ini kita kecilkan Kita kecilkan sedikit lagi Agar sekiranya nanti teksnya bisa masuk ke area sini sob ya Nah, oke Ini kita tebalkan saja untuk bagian luarnya 20px mungkin Oke Oke Kayaknya ketebalan sob ya 16 ya Oke, cukup Dan sekarang kita akan membuat sebuah teks melingkarnya ya Kita pilih teks Dan disini saya akan memberikan sebuah kata-kata Misalkan Cold Drang ya Ini kita kecilkan Agar sekiranya nanti Tekstnya ini bisa masuk ke area sini ya Kalau misalkan kurang besar bisa kalian besarkan Kita pilih font ya Nah, untuk membuat sebuah teks lingkaran ya Teks melingkar maksudnya Ini kalian klik teksnya ya Nah, ini dia Seperti ini Lalu kalian pilih pada bagian teks Dan kalian pilih lagi pada bagian feed text to path ya Nah, ini dia Ini bebas Semoga kalian taruh di atas Di samping Atau di bawah ya Yang jelas Ini posisinya Adalah posisi melingkar sob ya Nah, ini dia Misalkan saya akan memberikan sebuah teksnya itu disini ya Di atas Pada bagian tengah Nah, ini dia Oke Cold Drang ya Dan sekarang saya akan membuatkannya lagi Untuk bagian bawahnya sob ya Misalkan akan saya beri kata-kata yaitu Delicious ya Kita pilih teksnya lagi Terus kita Pilih font ya Kita kecilkan Agar nanti teksnya sekiranya bisa masuk ke area lingkarannya itu ya Lalu kita Klik teksnya Kita pilih teks Dan kita Feed text to path lagi ya Nah, kita atur posisi Maka taruh di bawah Atas Atau di kiri kanan ya Oke Ini kan dia masih Kebalik sob ya Tulisan deliciousnya Gak mungkin kan kita membacanya itu Di balik-balik gitu kan Jadi caranya bagaimana Agar tulisannya bisa pas ya Seperti ini Kita membaca dari sebelah kiri Ya Kita klik teksnya ya Terus kita ke bagian sini Mirror text horizontally ya Dan kita klik Mirror text vertically Nah Terus kita atur lagi Posisi teksnya Agar dia pas ya Agar dia pas ya Berada di tengah-tengah Oke Jadi seperti itu sob Ya Bagaimana caranya Cukup mudah sekali kan Untuk membuat sebuah teks Melingkar Menggunakan aplikasi Corel Draw Saya yakin Kalian pasti bisa Untuk mempraktekannya ya Oke sobat Saya rasa cukup Sekian dulu Untuk video hari ini Dan semoga saja Bisa bermanfaat ya Buat kalian Dan buat kalian Jika ada hal-hal Yang ingin kalian tanyakan Silahkan kalian tulis saja Di kolom komentar ini ya Dan jika ada salah kata Saya mau dimaafkan Dan saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kita bertemu Pada video selanjutnya ya